ya mas Robby nah ini kan udah ini nih udah kelar kita maintenance expander sama glass fusion nya nah kita mau ini nih mau touring mau tahu apa aja sih yang ada di fasilitas yang di workshopnya vcool ini ada apa aja kita keliling aja ya boleh kita keliling guys 123 nah ini guys nih alasannya kenapa kita pilih glass fusion vpro vcool tempatnya mas ya tempatnya dia ada di basement jadi enggak di pinggir jalan jadi enggak ada kotoran juga ya Nah coba mas kita langsung lemas ada apa aja nih Mas Oh jadi disini ada ini ya selain glass fusion ada pppf ya protective protection film of nano keramik jadi ada tiga kerjaannya di sini ada glass fusion ini PPF coating sama kaca film ya Nah ini kita ini lagi ngerjain ini ya PPF ya nah ini kasih lihat di sini ada 6 ya ada 6 row ya Nah ini guys kita masuk ke ini masuk ke kantornya pico kita mau lihat di dalamnya ada apa aja ini juga lagi kerjain apa namanya yang kiri nih mobil ini Roy mobil Roy joss ya dia lagi-lagi pasang stiker juga stiker protective stiker ini Mercy juga sekolah saya lihat rata-rata mobil-rata mobil-rata mobil ini ya warna warna hitam semua guys ini bener-bener blacklover nih ini juga grey hitam ini juga BMW juga lagi coating warnanya hitam juga jadi bener-bener mobil blacklover nah ini nih fasilitas vcool nah ini kurang lebih sama ya kayak kantor yang di kemayoran kemayoran juga jadi ada ruangan ruang tunggu ini counternya nah ini kita tertarik dari tadi ini Mas jadi kan tadi lebih banyak glass fusion nah ini buat kaca film vcool nih kelebihannya apa nih nah ini ada masternya kaca film kelebihan dan kekurangan jangan kekurangannya kelebihannya vcool apa ini nah itu guys jadi yang pertama yang paling penting kenyamanan bayar dengan Mbak siapa Mbak Rani ini kenapa pilih vcool karena menolak panas ya nah ini ada jenis-jenisnya apa aja nih nah ini seri diamond paling tinggi ya ini yang seri v12 diamond dia ini ada ini kegelapannya biasanya kalau kaca depan itu paling nggak boleh terlalu gelapkan ya Iya sebelah yang ini buat alat ngetesnya Mbak ya jadi kalau kebetulan udah nyala begini jadi ini ada ada kaca bukan ada kaca ada lampu ada lampu infrared kalau dinyalain dia panasnya kerasa nah nih coba deh ini kalau di kesini dia karena nih pakai vcool dia nggak ini ya nggak kerasa panas ya ya Nah kalau dibuka eh kayak kita lagi fisioterapi nih panasnya guys jadi ini bener kalau saya nggak buat termonetor ya kalau saya bawa nih ini nih jadi ini anget kalau ini ditutup hilang guys bener jadi emang bener-bener berfungsi kaca film vcoolnya gitu sih nah kebetulan expander kan emang kaca depannya udah vcool sih jadi udah udah nggak perlu di upgrade itu sih Oke thank you Mbak Rani ya Mas lanjut ini ini Mas yang tadi kalau yang apa PPF nah ini ya ini ada berapa jenis nih Mas ini kita ada yang matte matte to doff ya ini doff ini glossy oh ini glossy ini yang biasa ya jadi dia ini ya ada kayak lapisan stikernya gitu deh lapisan stiker dia bening nah ini perkiraan harganya kalau satu mobil kaya-kaya mas 65 ya dari 65 tergantung mobil ya karena mobil lebih gede pasti butuh stiker lebih banyak ya nah ini juga nih Nah ini apa nih Mas oh alat demo dia ini ya nge scratch si ini ya nge scratch si ini nih ini nih ini nih ini lapisan cat mobil jadi dia kalau udah dilapisin nano apa PPF dia bisa kita dites tingkat kekuatannya ini juga sama nih ini batu ya batu kalau dia dikenain di PPF dia kuat enggak 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 gores nah ini tadi ini kalau ini glass fusion ini yang udah di udah diri lapis dan ini belum ya nah ini nah cairan-cairan atau obatnya ya Hai nah ini kenapa salah satunya pilih glass fusion atau Vipro nih Mas apalagi Mas kenapa kita pilih itu kalau saya sih ini garansinya karena di tempat lain itu garansinya enggak sebagus Vipro atau full protect gitu sih jadi ada pernah jual saya jadi ada pernah jualnya itu sih jadi kalau yang buat nano coating kita garansi berapa tuh Mas jadi kalau kita selayar itu garansinya tiga tahun kalau yang dua layar itu lima tahun jadi setiap setahun sekali kita cek jadi mobil saya kan betul ngambilnya kalau nggak salah yang paket apa dulu lupa satu nanti bulan Agustus jatuh tempo akan maintenance lagi sih oke oke Nah tuh guys salah satu pilihnya kenapa milih di Nano coating keramik dan glass fusion di Vipro atau difficult yaitu ah garansinya guys itu garansi bener banget karena mungkin di tempat lain murah tapi garansinya enggak sebagus di Vipro atau Vipro gitu sih Nah itu aja sih guys nah ini kalau teman-teman nanti kalau mau tertarik gimana Mas bisa kontak ke siapa Mas Dhani Mas Dhani aja ya Mbak Firda ya Mbak Firda tuh yang di pusat di Kemayoran jadi nanti saya kasih nomor ini saya kasih nomor teleponnya nanti bisa kontak disitu ngadeng-ngadeng kemarin artis ke sini mas ya Iya sih kemarin banyak sih teman-teman jadi ini ada Ata ada siapa lagi mas ada Raffi ada Raffi ada atau Alilintar ada Ivan Sleng juga ada Ivan Sleng jadi ini bener-bener kalau kita beruntung bisa ketemu artisnya cuman hari ini enggak beruntung nih kita ketemu artis cuman tadi di depan sih ada mobil pelatih BCL ya mungkin aja tuh punyanya BCL tapi kita nggak tahu sih kita ketemu ya ini aja PKU tuh 2501 PKU gitu aja oke Mas gitu aja ya ini guys di filmin lagi guys kilai guys teknologi Jerman ya jadi Amerika ya teknologi Amerika Oke Mbak Rani jangan lupa like ya subscribe nanti channelnya tanggal minggu depan kita tayang mbak Oke tanggal 25 Oke Mbak Makasih Mbak Rani yuk guys jadi kita udah selesai guys kita mau balik tadi temu Mbak Rani sama Mbak Robi lah nih gitu guys ini mantep guys ini emang Mas ada pelatnya kita lewat nah ini mobil kita yang udah dicuci nah itu guys jadi kelihatan bedanya tadi kan sebelum dicuci sama udah itu aja kita mau balik guys mobilnya kelihatan lebih skin long oke guys terima kasih guys selain maintenance gas fusion jadi kita juga ada ini interior detailing jadi tadi dibersihin semua karpet divakum kursi-kursi semua dibersihin itu kita juga di sisi ini nih pulang dikasih air mineral jadi bonus juga nih sama satu nih yang bikin ini juga nih nah ini bukan iklan ya jadi ini kemarin sempet hilang nih kartu flash tadi mau masuk tol juga cari-cari airnya ketemu kembali ke tempat semula kayaknya nyelip cuman waktu dibersihin sama timnya Vipro ketemu gitu guys nih makasih banget nih timnya Pak Robi itu sih nah nih satu lagi 123 nah guys jadi kenapa saya pilih produk glass fusion pilih nano keramik coating di Vipro di Vipro itu karena pertama sih ini satu ya satu satu dari tempat pengerjaannya itu dia lokasinya lokasi dan tempatnya sudah persa res persentif bagus ya bagus jadi ada di basement enggak di pinggir jalan itu yang kedua orangnya orangnya tenaganya skillnya sudah terlatih tadi Mas Robi bak merangin semua jadi kekatannya udah emang paham banget kerjaannya yang ketiga prosedur kerjanya prosedur kerjanya tuh udah udah jelas ya jadi mobil masuk dicek dulu customer ngecek sama-sama ngecek kondisinya seperti apa itu yang keempat purna jual eh purna jual yang keempat purna bener purna jual purna jual atau waranti jadi itu ada garansi jadi untuk glass fusion ini tuh ada garansi selama 6 bulan jadi nanti setiap 6 bulan sekali ada maintenance kita hanya bayar-bayar biaya maintenance aja itu sama nanoka namo coating keramik juga ada garansi selama tiga tahun dan dua tahun tergantung kita ngambil paketnya apa itu aja kenapa saya pilih apa saya bandingin beberapa tempat beberapa harga segisinya nggak jauh tapi banyak di tempat lain tuh yang enggak enggak sebaik atau selengkap di Vipro gitu sih saya nggak di-endorse ya nggak di-endorse oleh Vipro atau Vipro tapi dikasih diskon sedikit terima kasih banget dikasih diskon juga itu aja temen-temen nanti kalau mau tahu tentang Vipro nanti bisa langsung kontak ke Mas Dhani nanti saya kasih nomor WA nya bisa kontak aja itu aja minta diskon itu aja sih guys terima kasih sudah sudah menonton video tentang expander vlog video ke 32 harusnya sih terima kasih sudah menonton semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya pemakai expander gitu aja oke terima kasih teman-teman jangan lupa like subscribe dan share bila suka video ini Oke terima kasih